IcoFriends, di sini kita diminta untuk menentukan nilai kuartil atas dari data berikut. Nah, kuartil atas itu bisa juga kita sebut dengan kuartil 3. Nah, di mana rumus dari kuartil 3 itu sama dengan TB. TB itu adalah tepi bawah dari kelas kuartil 3, ditambah 3 per 4N, N itu adalah banyaknya data, dikurang FK-1. FK-1 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3 per FI. FI itu adalah frekuensi kelas kuartil 3, dikali C, C adalah panjang kelas. Nah, di sini data yang disajikan itu adalah bentuknya histogram, sehingga yang ini itu adalah tepi bawah dari interval ini, dan 70,5 yang merupakan tepi atas dari interval ini, sekaligus juga merupakan tepi bawah dari interval yang ini. Nah, yang pertama, untuk mendapatkan nilai kuartil 3, kita harus ketahui dulu nilai kuartil 3 ini ada di datum keberapa. Nah, caranya itu adalah dengan rumus 3 per 4 dikali N, nah di mana N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data itu 40. 40 bagi 4, di sini itu 10, sehingga 3 kali 10 itu sama dengan 30. Nah, jadi kuartil 3 itu ada di datum ke-30. Nah, kemudian untuk mengetahui datum ke-30 itu ada di interval mana, kita perlu menghitung frekuensi dari masing-masing interval. Nah, untuk interval yang pertama, frekuensinya itu 5, kemudian yang kedua itu 8, selanjutnya di sini itu 4, nah selanjutnya 10, kemudian di sini itu 6, dan di sini itu 7. Nah, data ke-30 ini bisa kita cari dengan menggunakan, melihat frekuensi kumulatif dari masing-masing interval. Nah, di sini frekuensi kumulatifnya itu 5, kemudian di sini itu berarti 8 ditambah 5, ini 13. Kemudian untuk yang di sini, 13 ditambah 4, itu sama dengan 17. Nah, selanjutnya di sini 17 ditambah 10, sehingga kita dapat 27. Nah, artinya untuk interval yang ini, datanya itu sampai datum ke-33, artinya datum ke-30 berada di interval yang ini. Nah, berarti tepi bawahnya itu adalah 85,5 dan tepi atasnya itu adalah 90,5. Nah, kemudian kita cari lagi panjang kelasnya, panjang kelasnya itu berarti tepi atas dikurang tepi bawah. Nah, tepi atasnya itu 90,5 dan tepi bawahnya itu 85,5. Nah, maka kita dapat panjang kelasnya itu adalah 5. Nah, selanjutnya FI itu adalah frekuensi kelas kuartil atas, itu adalah 6. Dan FK-1 itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 3. Karena kelas kuartil 3 itu ada di sini, sehingga FK-1 itu berarti yang ini. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai-nilai ini ke rumus kuartil 3. Nah, sehingga kita dapat, nah di sini 30 dikurang 27 itu berarti 3, kemudian kita per dengan 6, lalu dikali 5. 3 per 6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, kemudian 5 dibagi 2 itu sama dengan 2,5. Sehingga Q3-nya itu sama dengan 88. Sampai jumpa di soal selanjutnya. Terima kasih.